Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung wilayah terdampak gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Menteri PUPR melakukan identifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono berkunjung ke Mamuju setelah Sulawesi Barat diguncang gempa. Basuki menyampaikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur penghubung Mamuju dan Majene serta akan membersihkan puing-puing bangunan yang roboh akibat gempa. Basuki juga akan memberikan layanan sanitasi di tenda pengungsian. Ini belum diidentifikasi, jadi kita punya prioritas. Prioritasnya pertama mengevakuasi korban. Hari ini baru ada mengevakuasi korban untuk di-evakuasi semua. Yang saya baru bisa masuk dan membersihkan. Jadi yang baru bisa saya presisi 2-3 bersih. Kemudian menediakan sanitasi dan ekspresi di penungsian. Itu terharusnya. Kemudian untuk konektifitas ke arah Mamuju, Makna Majeda berbuka. Jadi Allah dan Alhamdulillah ini sudah terbuka semua. Di kesempatan yang sama dalam kunjungannya di Mamuju, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengklarifikasi kabar prediksi bencana gempa yang lebih besar di Mamuju. Menurutnya kabar yang beredar lewat pesan berantai itu tidaklah benar. Saya mohon masyarakat terutama di Mamuju dan sekitarnya tidak perlu panik dan jangan terpancing oleh isu. Apalagi ada yang mengatakan kekuatannya bisa 8,2. Ada lagi yang mengatakan harus keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Salah sama sekali. Dwi Korita menambahkan yang dikatakan BMKG sebenarnya ialah analisis mengenai gempa susulan yang kurang lebih sebesar gempa Jumat kemarin. Pada hari sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meninjau RSUD Sulawesi Barat di Mamuju. Kedatangannya untuk memastikan tenaga kesehatan dalam kondisi aman dan pelayanan kesehatan bagi korban gempa terlaksana dengan baik. Menteri Kesehatan Budi juga menanyakan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk korban gempa. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.